Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Saya dengar tadi Datang dari Palembang Dan siang tadi Udah ketemu dengan ARS Habib Rizik Sihab Rizik Sihab Alhamdulillah Pak Akaneh Di Megamendung Jadi sepertinya Ustadz Ke Jakarta kali ini memang Karena ARS datang ke Jakarta Satu sisi Memang kebahagiaan saya Karena selama ini setiap saya ceramah Kemana-mana jamaah bertanya Kapan Habib Rizik pulang Mereka Menganggap seolah-olah Saya tahu semua yang terjadi dengan Habib Rizik Saya di Mesir Beliau di Imam Muhammad Ibn Saud di Riyad Mesir ini lebih terbuka Sedangkan Riyad ini satu mazhab saja Kemudian pula Dari segi nasab Saya orang biasa Beliau Habib Keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Tapi kemudian ketika Ada beberapa hal yang Ada titik persamaan Ketika saya senang sekali dengan gerakan Amar Ma'ruf Nahimungkar Selama ini saya melihat Ada orang yang Amar Ma'rufnya semangat Ngajak berzikir Ngajak sholawat Ngajak memakmurkan masjid Tapi ketika Mungkar Melihat perbuatan Maksiat itu Diam Karena memang Amar Ma'ruf Nahimungkar ini kan Terkait dengan Kepentingan orang banyak Sehingga kalau Kalau itu kita sentuh Kalau keistilah orang Melayu Kalau periuk belanga Orang tersentuh Dia mengamuk Jadi saya Simpati dari awal Sebelum saya ketemu beliau Sebelum hirup piku Pilkada Jakarta 2017 Jadi soal keberanian Maksud Ustaz Keberaniannya itu Bagi saya Sesuatu yang Menantang Saya senang Apa fenomena Dengan Dia balik Sekarang ini Setelah Sekian lama Mengungsilah Ke Saudi Arabia Kalau sekarang itu kan Kita lihat Pak Karni Beberapa FB Sahabat-sahabat kita Itu kan Dihilangkan Berita terkait Semua yang menulis HRS Imam Besar Habib Rizik Sihab Itu kan langsung Hilang Kemudian Yang posting-posting Instagram juga Hilang Saya masih ingat itu Ketika kami umroh Januari 2018 Di Makkah Ketika itu saya Ada waktu itu Ustaz Dari Sulaiman Ustaz Dari Sulaiman Mau tes Streaming Sudah dikasih tau Sama yang lain Tes aja Nanti 5 menit Pasti Down Dia tes Betul Aku tak tes Begitu 5 menit Langsung Down Jadi Apa sebenarnya Kesalahan Makhluk Kambak Allah Yang satu ini Berapa Triliun Negeri ini Sudah dirugikannya Apa BUMN Yang pernah dia jual Jadi Bagi saya Itu sesuatu Sehingga Sampai-sampai Menyebut namanya pun Menulis namanya pun Tapi yang namanya manusia ini kan Semakin ditekan Semakin Di Intimidasi Semakin Justru pergolakan Semakin Untuk umat Islam sendiri Bagaimana Ustaz Berlihat Habib 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 Umat Islam ini Kita mengajarkan Di Sekolah-sekolah Dari mulai MDA Sampai ke Universitas Islam Kita mengajarkan Tentang Integritas Tentang Kejujuran Tentang Keadilan Tentang Bagaimana Bersikap Terhadap Penguasa Tapi kemudian Santri-santri itu Dalam tanda kutip Bisa melihat Hipokrit Tidak sesuai Dengan yang dibaca Di kitab kuning Tidak sesuai Dengan yang dia Dengar dalam ceramah Dalam kenyataan Maka dia Menggantungkan Satu harapan Sosok Yang dia rindukan Dan itu terjawab Pada diri Habib Rizik Sihab Sebab itu Kalau ada orang bertanya Apa rahasia Di balik Manusia bisa Menyambut Beliau Sedemikian Ramai Ada yang mengatakan Tiga juta Di airport itu Apa dibalik itu semua Kalau bagi saya Simple saja Orang sedang Mencari Sosok Kemana dia Menggantung Harapan Ketika dia Lihat sosok itu Hatinya sudah terpaut Kalau sudah cinta Apapun dia lakukan Dengan mata Kepala saya sendiri Pak Karni Saya melihat Ibu-ibu Menggendong Anak Berhenti di tengah jalan Karena lelah Berjalan kaki tadi Karena untuk menuju Lokasi markas Dakwah Pesantren Habib Rizik Di Megamendong Itu Jalannya berkelok Mendaki Jalan tanah Melewati Dan mobil tidak Masuk Mereka jalan kaki Apa yang mereka cari Tidak ada pembagian sembako Tidak ada makanan Tidak apa Mungkin mereka pun Tidak melihat Tapi mereka merasakan Kepuasan Simbol Icon Sebagaimana cintanya Anak muda Kepada penyanyi R&B Atau K-pop Begitu juga lah Umat yang haus Rindu Satu sisi mereka melihat Dia sebagai ulama Satu sisi mereka melihat Dia sebagai pejuang Keadilan Satu sisi mereka melihat Dia sebagai orang tertindas Teraniaya Tapi ada satu sisi lagi Juga mereka melihat Dia sebagai Keturunan Rasulullah Salaam